Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel doa berokah Di video kali ini kami ingin berbagi amalan Untuk kekebalan Menangkal serangan musuh Dan juga bisa mengembalikan serangan tersebut Amalan ini bisa dipakai ketika sahabat mau tidur Amalkan ini atau baca ini Insyaallah ababila sahabat ketika tidur Ketika ada orang yang mengirimkan ilmu hitam Atau santet atau yang lain yang bisa membahayakan kepada diri sahabat Maka dia tidak akan bisa masuk kepada badan sahabat Malah dia akan kembali atau ilmu tersebut akan kembali Kepada orang yang memiliki Atau orang yang berniat jahat kepada sahabat Amalan ini bukan amalan semula jadi Tapi amalan ini butuh didawamkan Atau dibaca setelah selesai sholat mengrib dan selesai sholat subuh Tapi bacaannya sangat gampang sekali sahabat Yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tujuh kali Dan juga dilanjut surat Al-Falak sebanyak satu kali Kemudian surat An-Nas sebanyak satu kali Kami bacakan Surat Al-Ikhlas Kemudian dilanjut dengan surat Al-Falak Yang Al-Ikhlas dibaca tiga kali Diulangi tiga kali Kemudian dilanjut dengan Al-Falak Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbil falak Min syarri ma'khalaq Wa min syarri ghashikin ida waqaba Wa min syarri nafasati fil uqada Wa min syarri hasidin ida hasada Ini dibaca satu kali saja sahabat Kemudian dilanjut dengan surat An-Nas Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbil nas Malikil nas Ilahil nas Min syarri al-waswasil khannas Alladhi yuwas'uwi sufi sudurin nas Min al-jinnati wal-nas Ini dibaca satu kali saja Cuman Al-Ikhlasnya dibaca tiga kali Al-Falaknya satu kali An-Nasnya juga satu kali Ini bisa didewamkan setelah sholat mengrib Dan juga setelah sholat subuh InsyaAllah sahabat Apabila sahabat istiqomah Dan mendewamkan amalan ini InsyaAllah kalau ada orang Yang berniat jahat kepada sahabat Baik sahabat itu dalam keadaan tidur Kemudian disantet atau di Kirim ilmu hitam Maka ilmu tersebut Tidak akan sampai kepada badan sahabat Tidak akan bisa masuk kepada badan sahabat Malah dia akan kembali kepada pemiliknya Sebelum kami tutup sahabat Ketika kita ingin mendewamkan amalan ini Setelah selesai sholat mengrib dan subuh Jangan lupa sahabat Memberi atau mengirim Atau membaca suratul fatihah Yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW Sebanyak satu kali Kemudian fatihah yang kedua Dihususkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sebanyak satu kali Kemudian fatihah yang ketiga Dihadiahkan kepada Syekh Ma'ruf Al-Karuhi Kemudian fatihah yang keempat Dihadiahkan kepada Syekh Agil Al-Banjati Kemudian fatihah yang kelima Dihadiahkan kepada Syekh Iyad Abi Koisin Al-Harubiyih Ini fatihahnya ada lima sahabat ya Ada lima fatihah Yang mana fatihah tersebut Dihadiahkan kepada nama-nama yang telah kami sebutkan tadi Satu kali satu kali sahabat Kalau amalan ini mau didaumkan Dibaca setelah sholat mengrib dan Setelah sholat subuh Cara makanya bagaimana sahabat Cara makanya ketika sahabat mau tidur Baca doa tidur dulu Kemudian baru baca amalan ini Yaitu Al-Ikhlas tiga kali Surat An-Nasti satu kali Surat Al-Falak juga satu kali Semoga amalan ini menjadi ilmu yang bermanfaat Lagi berokah Kurang lebihnya dari kami Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh